Jogjakarta tak pernah habisnya menjadi destinasi wisata kuliner saya. Namanya juga daerah istimewa. Kulinernya pun sangat istimewa. Berbicara soal cita rasa masakan Jawa, rasa manis selalu menjadi khasnya. Tapi kali ini tidak. Kuliner di Jogjakarta yang saya cicipi ini malah membuat keringat saya bercucuran. Menyusuri kawasan Jalan Purwo di Ninggratan, ngampilan Jogjakarta, saya mau menyambangi dapur pembuatan mercon. Eits, bukan mercon petasan api ya. Bukan, bukan, tapi oseng mercon. Kata oseng berasal dari bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia berarti tumis. Setiap hari pukul 9 pagi, dapur ini sudah ngebul food lover. Nah, hari ini food story kangen-kangenan sama yang namanya oseng ya. Oseng Bunarti. Jadi, Benu baru tahu juga ini kalau Bunarti itu sudah mangkat, sudah meninggal setahun yang lalu. Semoga mendapat tempat yang paling baik. Amin. Ini olahan sambelnya, sambel oseng merconnya. Jadi memang cabenya ini seperti ini, Masya Allah ini pedas banget ya. Cuma ini cabenya sama minyak saja, nanti akan dikombinasikan dengan ada daging, ada retelan, dan disini nyebutnya koyor ya. Eh, siapa itu? Eh. Siapa itu? Baik. Ini dia. Baru kita omongin, sudah datang orangnya. Kabar, Pak? Ya, baik-baik. Aku tadi sudah, sini, sini deketan. Ya, ya. Aku tadi sudah nyemplung langsung ke dapur, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi gini, aku ingin tanya, ini kan Bunarti sudah nggak ada sekarang, anaknya yang lanjutin. Terus, bagaimana konsumennya masih tetap seperti biasa kah? Atau mereka pernah komplain rasanya berubah atau gimana sih? Masih seperti biasa kayak dulu, Mas. Lebih pedas lagi dari dulu. Ini lebih pedas lagi, karena tambahin cabenya lagi. Oh, gitu. Tapi rasanya tetap sama, masih enak. Karena dulu kan ada yang bilang memang kurang pedas, tidak sesuai yang dipromosikan. Padahal kan kita-kita nggak pernah promosi ya. Karena kan penyajiannya itu dipisah. Sekarang modelnya saya campur sama nasinya, Mas. Jadi tidak saya pisah dari nasi sama tempat usengnya. Jadi dicampur. Wah. Dari usengnya sama nasi dicampur. Aduh, makin longso aku malah ini. Ini kapan mau ditambah sama koyornya nih? Sekarang aja, Mas. Sekarang ya? Lemak-lemaknya ya? Tapi tetap ada daging juga ya? Ada nih sebelahnya. Oh iya, ini ada yang daging juga tetap nih. Ada. Jadi nggak pure ini doang ya? Ini daging nih. Ada, Mas. Daging. Bumbu yang digunakan untuk membuat oseng mercon tidaklah rumit. Yakni bawang merah, bawang putih, laos, jahe, daun salam, gula jawa, dan garam. Ini dikasih apa? Garam? Garam, tadi berambang bawang merah sama bawang putihnya sudah ada di bawah, tadi sudah di dalam. Ini sekarang garamnya. Kok pakai garam kristal gini, Mbak? Iya. Nah ini jahenya nih, jadi udah duluan ya dia? Iya, jahe sama laosnya sudah ada tadi di bawah. Sekarang gula jawanya. Ini nih bukti masakan Jogja nggak bisa lepas dari rasa manis. Lihat saja itu gula jawanya banyak banget. Aduk merata dan tunggu semua bumbu meresap. Kurang lebih membutuhkan waktu satu jam. Proses masak yang terbilang cukup lama ini akan membuat oseng mercon tahan lama. Mumpung di dapurnya nih, saya mau icip langsung. Nah kalau menurut saya ini laki mie. Jadi laki mie itu saya beruntung dapat bisa makan di rumahnya. Tapi jangan coba-coba di rumah. Kasian Bu Dewinya. Laki masak layannya orang, mending di baru. Ini kita cobain dulu ya. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak meledak di mulut kayak mercon ya. Pecah di mulut. Waduh pedas banget. Tapi berhubung masaknya dua kali. Jadi aroma cabainya itu udah tipis banget. Biasa kan ada yang flambul yang bau cabainya sampai kita bersihin ya. Tapi ketika pada level ini, cabainya udah enak banget. Udah pedasnya juga oke banget ya. Ketemu sama koyur dan saudara-saudaranya itu ternyata memang juara banget ini. Rasanya masih seperti yang dulu waktu sama Bu Narti ya. Sejak tahun 1997, Bu Narti berjualan oseng mercon dan kini diteruskan oleh anaknya. Rasanya tetap masih sama-sama enak. Tapi pedasnya nambah levelnya. Kalau membuat oleh-oleh, kini sudah ada inovasinya. Oseng mercon dalam kemasan kaleng. Kalau food lover pengen, datang aja di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ke Jogja, tak lengkap kalau tidak makan gudek. Kuliner yang satu ini nih yang membuat Yogyakarta terkenal dengan cita rasa manisnya. Tapi lagi-lagi gudek ini beda. Gudek mercon. Katanya pedas banget. Tapi ngantrinya juga pedas nih. Panjang! Kudek mercon Butinah ini sudah ada sejak tahun 1992. Kini Butinah atau Ngatinah ini sudah tidak lagi berjualan. Digantikan oleh anaknya yang bernama Parni. Buka pukul 9 malam, warung tenda ini selalu ramai pelanggan. Giliran saya nih food lover. Eh bu. Ini cabai semua atau? Iya. Pokoknya yang paling pedas bu. Nah, habis makan aku langsung pingsan. Ada ambulan dekat-dekat sini kan? Ada. Oh, enggak, 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 enggak. Satu porsi gudek mercon ditemani paha ayam, telur, sati ayam, dan ceker. 50 ribu rupiah. Ya, harganya lumayan ya food lover. Oke, kita cobain apa ya? Gudek mercon. Jadi gudek biasanya kan manis ya? Manis, gurih, umami gitu. Nah ini. Ini merconnya. Jadi sudah dibuat mercon itu tempe isinya. Dan cabai yang semuanya banyak. Sudah dimasak pakai cabai. Ditambah cabai hijau lagi toppingnya. Nih. Oke, kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru suapan pertama kita udah ngerasain apa merconnya. Ini bener-bener kayak meledak di mulut ya. Sebenarnya yang bikin nikmat itu ada oily-oilynya. Jadi ada minyaknya di ininya, di merconnya itu. Jadi merconnya isinya itu ada tempe dan yang pasti sambal, nocabe ya. Ini dia, dia berminyak-minyak gitu ya. Ini pedasnya nampol ini. Allahu Akbar. Ini sensasi pedas di kota yang manis. Tapi saya nyerah nih bu, gak kuat saya. Waduh bu, ampun bu. Daripada aku mulas esok. Tapi enak sih, aduh. Jangan kemana-mana, masih ada makanan khas Jomjakarta yang akan saya coba. Tetap di Food Story. Terima kasih.